Meski ada kebijakan larangan lalu lintas ternak dari Pulau Bali ke Jawa, sejumlah pelaku usaha masih nekat mengirim. Karantina pertanian wilayah kerja Gilimanuk sejak sepekan ini telah menolak ratusan ekor babi yang dikirim ke Pulau Jawa. Pertanian Wilker Gilimanuk Nyoman Ludra menyebutkan sejak diberlakukannya larangan lalu lintas ternak terkait wabah penyakit mulut dan kuku PMK di Jawa Timur, masih ada yang nekat mengirimkan ternak babi ke Jawa. Ludra mengatakan sejauh ini sudah ada 240 ternak babi yang diputar balikkan. Ternak ini diangkut 3 truk angkut babi yang ditolak lantaran tanpa dokumen dan transit di wilayah wabah. Pengiriman ini tergolong nekat lantaran sejak pekan lalu sudah ada SE terkait larangan lalu lintas masuk ke wilayah wabah PMK di Jawa Timur. Karantina Wilker Gilimanuk selanjutnya mengembalikan ke kandang asal setelah dilakukan perlakuan karantina baik menyemprot disinfektan dan pemeriksaan kondisi ternak. Dari catatan surat perintah penolakan pengiriman berasal dari Tabanan dan Gianyar. Pengiriman ternak ditolak untuk mengurus dokumen perizinan karantina. Hingga saat ini lalu lintas antar pulau Bali dan Jawa melalui jalur darat ternak sapi, babi, kambing, dan kerbau masih tidak diperbolehkan mengingat wabah PMK di Jawa Timur. Karantina Gilimanuk juga telah mengimbau ke peternak atau pengiriman untuk sementara mengikuti karena bila mana tetap nekat dilakukan akan ditolak di Jawa Timur. Surya Dharma Bali Pos Jawa Timur